Pemisah terdakwa kasus jual beli jabatan dan di Kementerian Agama, Roma Hormuzi membacakan nota keberatan dalam sidang yang digelar di pengadilan Tipikor hari ini. Nota keberatan atau eksepsi akan dibacakan tim kuasa hukum dan Romy secara pribadi. Dan untuk informasi selengkapnya langsung kita bergabung dengan reporter Ariel Raga dan jurukamera Feriskaya Emanuel dari pengadilan Tipikor Jakarta. Iya, Ariel, apa isi nota keberatan terdakwa Romy? Bisa Anda jelaskan? Ya, Rolando dan juga pemirsa betul bahwa memang hari ini mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Roma Hormuzi atau yang biasa kita kenal dengan Romy hari ini akan melakukan atau membacakan nota keberatan atau eksepsinya pada siang hari ini. Menurut agenda memang akan dilakukan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Bagian Barat, namun memang pada pukul 11.10 waktu Indonesia Bagian Barat ini proses dari persidangan untuk pembacaan nota keberatan atau eksepsi juga belum dimulai. Dan kami juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak Humas dari pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang mengatakan bahwa memang rencananya akan dimenunggu beberapa pihak lagi lainnya sampai dengan proses dari persidangan kali ini akan dimulai. Namun jika memang ditanyakan bahwa apa saja isi dari eksepsi atau poin-poin eksepsi yang akan disampaikan Roma Hormuzi pada persidangan kali ini memang secara gamlang ini belum kita ketahui karena memang proses dari persidangan ini belum dimulai. Namun jika kita melihat dari persidangan pada pekan lalu, di mana pada saat pembacaan dakwaan, Roma Hormuzi juga mendengarkan secara langsung dan ia menyampaikan bahwa sebetulnya pada saat urayan dakwaan jaksa kepada dirinya ini ia sangat paham. Namun memang ada hal yang tidak sinkron menurutnya terkait dengan apa yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dan juga pada saat peristiwa swap terjadi. Hal ini yang akan menjadi salah satu poin yang akan dimasukkan oleh Roma Hormuzi atau timnya pada hari ini. Karena pada saat itu jika kita menilik sedikit terhadap persidangan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum kepada Roma Hormuzi di mana jaksa KPK ini mendakwa Romi telah menerima uang senilai 416,5 juta rupiah bersama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dan jaksa mengatakan bahwa uang itu berasal dari pelaksana tugas atau PLT Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yaitu Haris Hasanuddin. Namun uang tersebut ini tidak hanya dari Haris Hasanuddin saja menurut jaksa yaitu juga berasal dari calon Kakanwil Kementerian Agama Kabupaten Gresik yaitu Muwafak Wirah Hadi. Dan dimana uang tersebut dikatakan oleh jaksa penuntut umum sebagai imbalan kepada Romi meloloskan Haris di Kementerian Agama. Dan ini yang dikatakan oleh Romi bahwa tidak sinkronnya antara dakwaan dengan peristiwa suap yang terjadi. Jika melihat lebih detailnya bahwa Romi pada saat persidangan pekan lalu ia mengatakan bahwa di dakwaan yang diurekan oleh jaksa penuntut umum ia mengatakan menerima suap bersama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Namun pada saat peristiwa suapnya ia dikatakan membantu Haris Hasanuddin dan juga Muwafak Wirah Hadi untuk menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Dan ini akan menjadi salah satu poin yang akan dimasukkan kepada eksepsinya pada hari ini. Dan kita akan masih menunggu bagaimana proses pembacaan nota keberatan tersebut. Apakah antara keterlibatan Lukman Hakim Saifuddin ataupun juga penyampaian yang disampaikan Romi pada saat pembacaan dakwaan tersebut ini hanya menjadi salah satu fokusnya. Atau masih ada poin-poin lagi lainnya yang akan disampaikan atau diurekan dalam nota keberatan kali ini. Kita akan terus memantau apakah juga Romi ini akan hadir atau tidak. Kami belum melihat bagaimana pihak-pihak dari Romi terlihat di tempat saat insya berdiri maupun juga kuasa hukumnya. Rolando. Iya baik Eril. Nah setelah pembacaan nota keberatan, lalu apa tahapan selanjutnya Eril? Ya Rolando memang setelah pembacaan nota keberatan di mana sebelumnya sudah melakukan untuk proses pembacaan dakwaan kepada Romi. Setelah itu pembacaan nota keberatan atau eksepsi yang akan dilakukan pada hari ini nantinya tentunya akan persidangan selanjutnya berkaitan dengan mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang akan disampaikan oleh Romi atau tim dari kuasa hukum Romohromozi berkaitan dengan beberapa keberatan yang disampaikan dalam dakwaan tersebut. Dan setelah itu tentunya ini akan adanya putusan selah atau putusan dari hakim apakah menerima atau menolak dari eksepsi yang disampaikan oleh Romohromozi. Jika nantinya putusan tersebut ini akan menghasilkan penolakan dari hakim maka pemeriksaan akan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok yaitu perkara-perkara ini yaitu termasuk dengan proses pembuktian dan akan melakukan pemanggilan saksi baik itu dari saksi eksepsi pemohromozi maupun juga dari saksi jaksa penuntut umum. Setelah itu tentunya akan berlangsung seperti biasa yaitu akan adanya pemeriksaan terdakwa, tuntutan, adanya juga pembelaan, replik duplik hingga nantinya pada putusan. Nah selain itu juga Rolando dan juga pemirsa bahwa kita akan terus follow up terkait dengan pada pekan lalu pengacara Romi yaitu Magdir Ismail mengatakan dan sekaligus menyarakan surat permohonan pemindahan penahanan Romi. Dan pada saat surat tersebut ini meminta agar Romi tidak ditahan di rutan KPK melainkan untuk dipindahkan ke LP Cipinang dengan alasan ruangan yang sempit sehingga Romi ini tidak dapat melakukan ibadah dengan baik. Dan itu kita akan menanyakan jika memang nanti pihak-pihak dari Romi ini akan hadir apakah ini diterima oleh hakim atau tidak. Selain itu juga memang informasi yang sampai saat ini kita dapatkan bahwa memang Romi ini disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 kau HP dana Junto pasal 64 ayat 1 kau HP. Demikian Rondo Ya baik Ariel terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali Ariel.